Oke ini juga ikan-ikan yang baru datang ya Jadi sebelum masuk ke dalam aquarium karantina nih Ikan-ikan ini diaklimasi dulu ya Setelah menempuh perjalanan yang cukup lama Diganti air Kemudian dikasih air asih seperti ini Agar ikan-ikan ini bisa bernapas dengan stabil Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Di treatment kurang lebih 4 jam Sampai ikan-ikannya nanti bisa tidak tepar lagi ya Sudah seger-seger Oke ini banyak nih ikan-ikan clownfish Cantik-cantik nih Ini yang paling besar nih Wow clownfishnya keren banget Oke juga ada ini Ini ada ikan-ikan jenis kakao ya Kakao biasa Ini masih tepar tapi nanti dia bakal bangkit lagi Setelah Oksigennya ini telah diaklimasi Ini kakao jerman ya Jadi memang ini salah satu resiko ya Yang ditanggung oleh Apa ya agen ya Jadi kadang-kadang ikan-ikan yang dikirimkan itu memang Ada yang selamat dan ada juga yang tidak selamat ya Jadi biasanya kalau kita kan para Marine Aquarius itu maunya ikan-ikan yang sudah fit ya Jadi sampai ke tahapan fit itu Ikan-ikan ini juga ada proses ya Setelah ditangkap oleh nelayan Dikirimkan Dikumpulkan oleh pengepul ya Kemudian dikirimkan ke Farm Itu dia Ini proses tahapannya itu cukup panjang ya Ini seperti ini Ini ada ikan Kakao mentawa ya Yang masih diaklimasi ini pada tepar Tapi nanti lagi bakal bangkit lagi ya Tapi yang disayangkan ini ada juga ikan-ikan yang Apa ya Gak selamat nih Ya yang mati dalam packingan Ini Ini seperti jenis santias ya Oke ini juga ada beberapa ekor ikan Yang mati di dalam packingan ya Ini memang salah satu resiko yang pasti ya Di dalam bisnis ikan hias laut ini Oke ini beberapa ikan yang tidak selamat ya Di proses shipment ataupun juga pengiriman ikan ini Dari pengepul ya Di daerah ke farm ya Ataupun juga ke agen ya Jadi ikan-ikan ini mati ketika berada di dalam packingan Jadi memang ini ikan-ikan yang Apa ya Agak kurang kuat ya Dibandingkan ikan yang jenis lain Seperti ikan botana biru Tadi kalau yang di packingan itu hampir 100% ya Tidak ada yang tewas ya Tapi ini Ini ada puluhan ekor juga nih Ikan jenis-jenis KKU ini ya KKU Jerman KKU Mentawai ya KKU As KKU Biasa Ada Angela Budoreng juga Ada Giro Pasir ya Tapi ini sekali lagi merupakan salah satu resiko ya Walaupun SOP yang ketat sudah diterapkan Tapi memang kembali ke daya tahan ikan ya Jadi packingan sudah mantap gitu Sudah-sudah full oksigen seperti ini Ya Air sudah baru Perjalanan juga lancar Tapi memang Kembali ke daya tahan ikan juga ya Jadi ini sekali lagi saya ingin memberikan edukasi ya Kepada para marin akuaris Jadi Perlu proses panjang ya Pasti Perlu proses panjang sampai Akhirnya ikan-ikan itu bisa stabil Bisa sehat ya Itu perlu yang namanya proses ya Tidak ujuk-ujuk Sama seperti ikan air tawar ya Jadi ini ikan air laut ya Mereka diambil dari alam Dan kita coba adaptasi Ya sebaik mungkin agar ikan-ikan ini bisa bertahan hidup Ya ini dia ikannya Setelah satu jam diaklimasi Ini masih teper ya Tapi sudah mulai ada tuh yang bangun Mulai berenang Ya Yang lain tuh sudah mulai tegak-tegak ya Oke nanti lama-lama Dia akan bangun dan Sehat kembali ya Jadi yang diperlukan ini adalah Ini ya Ada Oksigen ya Ada aerator ya Aerator yang punya Kapasitas Tinggi untuk Memberikan Aerasi ya Jadi kadar oksigen terlarut Ataupun juga Bisop oksigen Di Dalam air ini Akan lebih kaya ya Jadi ikan-ikan yang tadinya Tepar itu Selama dalam perjalanan itu Bisa Fit kembali Ini ikan-ikannya nih Si nimonya juga udah oke Kayak nih Nimonya kayaknya gak ada masalah ya Jadi presentasi kematiannya juga Minim ya Hampir 0% Hanya ada jenis Giro Pasir tuh yang mati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton